Keluang pedagang Kaki 5 di sepanjang Jalan Palawan atau Pasar Belauran Kota Salatiga yang masih nekat menjual barang dagangannya di Trotoar ditertibkan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Pedagangan, Kecamatan, Sedda, Diskup, Polres, dan Kodim 0714 Salatiga. Pelaksanaan penertiban operasi pedagang Kaki 5 yang kedapatan berjualan di Trotoar dan Bahu Jalan akan terus ditindak tegas oleh Satpol PP selama 14 hari ke depan. Sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kota Salatiga sudah memberikan sosialisasi baik dengan pemberitahuan secara langsung kepada pedagang pada Senin hingga Selasa kemarin. Bahkan tidak hanya sosialisasi saja. Satpol PP juga melakukan pemasangan spanduk, larangan berjualan di Trotoar sepanjang Jalan Pahlawan atau Pasar Belauran. Namun dalam penertiban tersebut, Kepala Satpol PP Kota Salatiga berpesan kepada tim penertiban agar mengedepankan komunikasi yang baik sebelum melaksanakan penertiban. Tujuan penertiban PKL tersebut, selain untuk mengembalikan fungsinya, yaitu sebagai tempat untuk berjalan kaki, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengantisipasi tersendatnya arus lalu lintas yang seringkali terjadi di Jalan Pahlawan. Dan dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Perda No. 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penataan pedagang Kaki 5. Salah seorang pedagang di Pasar Belauran menyatakan dukungannya terhadap kegiatan penertiban PKL tersebut. Memang seharusnya Trotoar untuk berjalan kaki, bukan untuk berjualan. Ini penting agar semua menjadi tertib dan teratur. Saya sangat setuju, soalnya kan disamping, kalau Trotoar dibikin jalan, dibikin jalan, pertama bikin macer, terus kedua kan juga pedagang yang di dalam kan juga kan semacam iri lah. Karena pada jual, pada beli, penjualan pada pabrik itu pada beli yang di depan, nggak mau masuk ke pasar. Jadi saya elahkan pasarnya itu mati dan jalan. Ya harusnya gini setelah ini selesai, harus dijadah juga. Mungkin satu atau dua orang masuk ke pos gitu. Tidak langsung ditinggal. Karena kan kalau mereka semua pabrik itu pergi kan langsung datang lagi maka apa keluar lagi. Mencari lengahnya gitu Pak? Ya. Jadi minima satu atau dua orang lah masih standby di sini. Pertama menegakkan perda nomor 4 tahun 2016, PKL juga perda nomor 1 tahun 2016, serta K3. Tujuan utama tentu memfungsikan kembali, baik itu fungsi trotoar, fungsi pasum yang lainnya, dan fungsi dari pasar itu sendiri, biar masa perdagang yang berjualan sesuai dengan fungsinya. Untuk perda nomor kali ini, yang dititipkan sepanjang jalan apa ini Pak? Jalan pahlawan sampai ke pasar ekshasil. Kita kasih pemberitahuan seperti yang sekarang, juga ada pembinaan, juga dipasang sepanduk, dan mulai tanggal 11 mulai kita lakukan pembinaan dan penindakan. Tetapi tetap masih persuasif edukatif dalam konteks bahwa kalau masih ada yang masih ingin tetap mencoba-coba untuk jualan, tentu kita ambil barangnya, sifatnya berita acar itu penitipan barang. Nanti yang bersangkutan tidak disita, tetapi dititipkan dan bisa diambil dengan dua hal. Yang pertama, ada keterangan dari RT RW setempat, dan pernyataan yang bersangkutan bahwa mereka tidak akan mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan. Di sepanjang jalan pahlawan sendiri, juga didirikan dua posko untuk mendukung kegiatan yang dijadwalkan dilaksanakan mulai Senin hingga Minggu ini. Dari Salatiga, Sartoko melaporkan.